Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, dua pekerja asing asal Tiongkok dan dua pekerja lokal terlibat perkelahian saat tengah bekerja di sebuah pabrik di Konawe, Sulawesi Tenggara. Perkelahian ini direkam seorang pekerja melalui kamera ponsel. Perkelahian ini sempat direkam kamera handphone seorang pekerja. Aksi saling pukul tak berlangsung lama karena sejumlah pekerja lain serta petugas keamanan pabrik langsung melerainya. Perseteruan ini dipicu kesalahpahaman dan saling tersinggung di antara mereka. Untuk menghindari perkelahian meluas, pihak Polsek Bondoala turun ke lokasi kejadian dan mengamankan para pelaku. Febriono Tameng, MNC Media, Konawe, Sulawesi Tenggara.